Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang jenis ikan yang hidup di air payau Seperti yang kita ketahui bersama, air payau merupakan campuran antara air tawar dan air asin Bisa dibilang, air payau perhitungannya adalah tiap 1 liter air tawar mengandung garam 0,5-30 gram Jika lebih dari itu, termasuk dalam kategori air asin Air payau bisa kita jumpai di daerah muara sungai Penghuni perairan air payau juga sangat beragam Mulai dari jenis ikan yang bisa dikonsumsi sampai jenis ikan hias yang bisa kita pelihara di akwarium Oke guys, di video kali ini kita akan membahas sesuai judul ikan yang sering kita temui di perairan payau Untuk ikan yang pertama adalah ikan kerapu Ikan kerapu juga termasuk jenis ikan yang hidup di ekosistem air payau Kerapu dalam bahasa inggrisnya dikenal dengan nama grauper Juga merupakan ikan yang dapat dibididayakan di perairan laut maupun perairan payau Hanya saja memang habitat aslinya adalah di perairan laut Karena itu perkembangan beridaya kerapu di perairan payau masih sedikit Selanjutnya yang kedua adalah ikan kakap Ciri morfologi ikan kakap ini memiliki warna yang beragam Yaitu warna kuning, kemerahan, merah tua kehitaman, dan kuning kecoklatan Ikan kakap memiliki bentuk badan yang memanjang dan agak pipih Serta memiliki beberapa gigi taring pada rahangnya Ikan kakap juga mempunyai beberapa spesies Di antaranya ada kakap merah, kakap putih, dan lain-lain Habitat asli ikan kakap adalah pantai mangrove, sungai jernih, dan juga pantai yang berkarang Kemudian yang ketiga adalah ikan nila Ikan nila biasanya dapat kita jumpai atau kita pelihara di ekosistem air tawar Namun seiring berjalan waktu, ternyata ikan nila bisa dibudidaiakan di air payau Meskipun saat ini presentasinya masih belum banyak mengaplikasikannya Namun beberapa daerah di Indonesia lainnya sudah ada yang mencoba menerapkannya Kemudian yang selanjutnya adalah ikan buntal Ikan dengan ciri khas memiliki duri di sekitar tubuhnya Ikan ini juga hidup di perairan payau Namanya adalah ikan buntal Ikan buntal yang merasa terancam akan mengembangkan tubuhnya menjadi bentuk umbulat Dengan sepujur tubuh dipenuhi duri Kalau kalian tinggal dekat dengan muara pasti akan sering menemui jenis ikan ini di muara sungai yang dekat dengan pesisir Yang selanjutnya adalah ikan bandeng Ikan bandeng sebetulnya hidup di air asin Namun ikan bandeng juga dibudidaiakan di ekosistem air payau Bandeng juga merupakan jenis ikan air payau unggulan Permintaan akan ikan bandeng di pasar cukup tinggi Hal ini bisa menjadi alternatif bisnis sampingan yang menjanjikan Jenis ikan yang satu ini juga sangat populer Dibuat dimakan karena rasa dari ikan bandeng ini sangat enak Meskipun durinya banyak tetapi disajikan dalam bentuk bandeng resto rasanya enak Dan di samping itu durinya juga empuk Yang selanjutnya adalah ikan keeper Ikan keeper cukup populer di kalangan jenis ikan air payau Ikan yang satu ini memiliki ciri fisik yang pipih Dengan totol hitam di seluruh tubuhnya kecuali bawah mulut sampai sirip Ikan keeper juga bagus banget buat kita pelihara di akwarium Karena bentuk dan warnanya yang unik disamping itu karakernya tidak begitu agresif Selanjutnya adalah ikan pemanah Jenis ikan yang satu ini biasa kita sebut juga ikan pemanah Disebut demikian karena memiliki kemampuan mencari mangsa di luar air Dengan cara menyemburkan air dari mulutnya Ikan penyumpit atau ikan pemanah juga merupakan jenis ikan yang suka menghuni perairan yang payau Ikan penyumpit juga bisa kita jumpai di perairan hutan bakau Tempat seperti perairan bakau sangat dikemari oleh ikan penyumpit Bukan tanpa alasan Hal ini dikarenakan karena banyaknya jenis serangga yang tinggal di pohon bakau Yang bisa menjadi makanan atau mangsa mereka Selanjutnya adalah ikan patin Ikan patin juga ternyata jenis ikan yang bisa hidup di air payau Ikan patin juga merupakan jenis ikan yang memiliki kumis seperti lili Namun bentuk fisiknya sangat jauh berbeda Ikan patin juga dikenal karena memiliki daging tebal Selain itu masa panennya juga tergolong cepat Selanjutnya yang terakhir adalah ikan belana Bagi sebagian orang Nama ikan belana mungkin terdengar masih agak asik Ikan yang satu ini merupakan jenis ikan laut tropis dan subtropis Bentuk fisiknya mirip ikan bandeng Di dunia internasional ikan belana dikenal dengan nama blue spot mullet Jenis ikan ini bisa dibedidayakan di ekosistem air payau juga Pembedidayanya pada air payau kini sudah sangat banyak Yang bisa kita temui di pulau Jawa dan Kalimantan Mungkin itu saja penjelasan dari saya Untuk yang suka video ini boleh Mencet tombol like Atau untuk anda yang kurang suka dengan video saya Silahkan mencet tombol dislike Mungkin itu saja penjelasan dari saya Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Sampai jumpa